Oke, selamat malam sekali lagi. Selamat datang di Padepo Kandung Nusantara. Saya moderator sementara ini. Nama saya Yuka, Yuka Narendra. Sementara menggantikan pemandu yang sedang ada kendala teknis, Mas Stefanos Aji. Selamat datang Pak Z. Misalayuk. Dari Toraja. Jauh-jauh dari Toraja ini. Tamu kita malam ini di bulan Juni, tanggal 24. Selamat malam buat tuan rumah di forum ini, yaitu Mas Bagio Indriato. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Padepo Kandung Nusantara ini, Pak, adalah forum informal yang isinya orang-orang dari berbagai latar belakang, latar belakang budaya, latar belakang akademis, latar belakang sosial, segala macam. Tapi yang pasti semua yang ada di forum ini punya ketertarikan pada narasi budaya. Budaya Nusantara. Apakah itu yang sifatnya budaya tradisi maupun yang kontemporer. justru kami berkumpul di sini sangat dengan penuh rasa ingin tahu. Ingin menggali berbagai informasi tentang Nusantara yang kita sendiri kadang-kadang tidak cukup paham. Sebetulnya ada apa di sini, kita ini siapa, bagaimana kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Tujuannya sih agar kita justru punya pemahaman yang lebih baik tentang diri kita yang sekarang sebagai bangsa dan kemudian punya bekal untuk melakukan banyak hal di masa depannya. Jadi bukan maksudnya mengglorifikasi masa lalu yang biasanya terus jadi berujung pada semangat esensialis. Tapi justru tujuannya untuk belajar dan kemudian menjadikan ini bekal bagi keputusan, bagi strategi, bagi tindakan apapun yang terkait dengan tindakan sosial, budayaan di masa depan. Itu sih Pak. Tapi karena simpatnya informal, maka forumnya juga ngobrolnya sangat cair, sangat informal. Kadang-kadang nanti suka ada yang meletuk di tengah, dimaklumi saja. Buat yang baru datang bergabung, selamat malam, selamat bergabung. Seperti biasa, aturannya sangat cair di sini. Kita ngobrol, tapi sebelumnya kita mendengarkan dulu dongeng dari Pak Mis, nanti akan ada sesi tanya-jawab. Bisa dimulai sesi tanya-jawabnya dari yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan di chat. Untuk nanti moderator atau pemandu akan sampaikan ke Pak Mis. Kira-kira begitu Pak Mis, waktunya bebas. Silahkan bercerita. Kalau ada yang... Indonesia Raya, yuk. Oh iya, sorry. Kalau gitu saya lengkapin dulu. Kalau nanti ada yang mau dipresentasikan, di-share screen, bisa silahkan. Nah, sebelum mulai, kita nyetel Indonesia Raya dulu. Biar semua lebih semangat. Terima kasih. selamat menikmati 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 saya mungkin selamat menikmati terima kasih peningmati selamat menikmati selamat menikmati yang cerita oke oke selamat menikmati oke menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Orogenese Sunda, dimulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, berputar di Seram, terus ke Sulawesi, ke arah utara Indonesia, sampai ke Filipina. Dan dataran-daran yang sangat luas ini sungguh subur yang memungkinkan kondisi kehidupan manusia berkembang baik, dimulai dengan penanaman tumbuhan untuk bercocok tanam. Kemudian setelah itu berkembang secara cepat, kemudian ada meningkat ke religi, teknik, juga tukang batu, dan lain sebagainya. Seni, mengukir, dan sampai berkembang cukup bagus di sini. Karena ini daerah subur, daerah tropis, dan memungkinkan kondisi kehidupan manusia berkembang, bertambah baik. Sehingga dapat bercocok tanam, yang mula awalnya itu bercocok tanam, kemudian meningkat-meningkat terus ke bidang-bidang lainnya, termasuk itu metalurgi, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi ini sungguh cepat berkembangnya di sini. Kemudian dengan berkembang cepatnya daerah ini di dataran rendah yang sangat luas ini, sehingga memungkinkan manusia Atlantis yang hidup di sini, itu mencoba mencari daerah baru. Ini dataran rendah yang sangat luas, mencoba mencari daerah baru di sebelah timurnya, di mana di sini, saya sebut di sini, ada Tanjung Atlantis yang lebih dekat dengan Sulawesi. Mencari daerah yang dataran tinggi bagi manusia Atlantis yang lebih mendekatkan diri kepada sang haliknya mungkin yang datang di dataran tinggi Toraja dan juga peradaban-peradaban yang ada di Atlantis waktu itu dibawa serta ke dataran tinggi ini karena di sini, ya kalau kita melihat daerahnya sejuk, dataran tinggi Toraja ini ketinggiannya average atau rata-rata di atas sekitar seribu meter di atas permukaan laut. Jadi ini cocok untuk bagi orang yang mendekatkan diri sama sang haliknya dan juga daerah-daerah dingin, sejuk, ya memungkinkan mereka untuk bermigrasi ke sini. Nah ketika perkembangan daerah ini bertambah maju, daerah-daerah yang lain seperti pengunungan di Kalimantan ini apa namanya, Swasnor apa-apa. Itu juga ada manusia-manusia di sini yang mungkin jadi manusia Atlantis yang tinggal di gunung, juga di Batak apa semua, itu ada. Jadi mungkin nanti kita bisa menurutkan bahwa kenapa ada kelihatannya ada hubungan orang Toraja, Dayak dengan Batak misalnya. Mungkin karena kita sama-sama manusia Atlantis yang kemudian kemungkinan ini karena daerah rendah ini yang bermigras ke sana membawa budayanya, peradabannya ke dataran tinggi ini sehingga nggak mungkin ada di daerah Toraja, itu mungkin. Ketika gunung Krakatau meletus di sini 11.600 tahun silam, Pulau Sumatera dan Jawa itu jadi terbelah. Krakatau Purba ini luar biasa meletus itu dengan amat dahsyatnya, sehingga mengeluarkan gas CO2 dan terjadi pemanasan global, sehingga gletser-gletser yang bermil-mil tebalnya di daerah yang sekarang sedang itu mencair semua. dan menyebabkan terjadinya permukaan air naik sepanjang kurang lebih 130 meter. Sehingga menenggelamkan daerah dataran rendah Atlantis ini. Kemudian yang dataran tinggi Toraja ini pada saat itu tidak terpapar oleh tsunami yang mahaset dahsyat ini. Karena dia di dataran tinggi kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Saya kira itu. Kemudian, kalau kita melihat apa yang ada di dataran tinggi Toraja, kita melihat di dataran tinggi Toraja, ada kuburan-kuburan liang batu. Di dataran tinggi Toraja juga ini ada ada kuburan liang-liang batu Kalimbuang Bori ini termasuk komplek megalithicum pada boulder batuan Andesit. tampak liang-liang batu ditutupi oleh kayu-kayu tebal ini. Jadi selalu kalau tiap pada masanya itu selalu diganti itu. Jadi sebenarnya kuburan liang batu ini sudah sangat tua. Jadi kalau megalithicum itu atau new knowledge yang saya pernah dengar itu atau pernah baca itu bisa sampai lebih 10 ribu tahun silam. Juga ini ada kuburan liang batu yang sudah mau tenggalam ini. kalau kita melihat kuburan liang batu yang ada di timur tengah misalnya yang kalau kita menyimak itu maaf saya bandingkan misalnya di Alkitab Perjanjian Lama itu ada liang batu ketika Ibrahim atau Abraham meninggal dikubur di liang batu. Dan juga ketika Isa Al-Masih meninggal dikubur juga di liang batu. Kalau kita melihat di Toraja yang liang batu di Toraja itu luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Dari mulai liang batu yang paling tua sampai liang batu yang mungkin berumur ratusan tahun silam. Itu ada semua di sini. Dan tersebar di mana-mana. Jadi mudah dapatnya kalau kita ke Toraja. Bagaimana cara membuatnya liang batu tersebut? Saya kira kalau kita lihat liang batu yang dari batuan Andesit ini sangat keras sangat kompak. Jadi dan kita membencikannya kapan dibuatnya? kalau liang batu kalian kubur liang batu kalian buang boru ini setelah ditelisik itu termasuk komplek magaleticum di sini disebut di di daerah situ itu berarti itu sudah kurang lebih bisa lebih 10 ribu tahun silam. Jadi kalau membandingkan dengan di timur tengah ini saya pikir itu mungkin kemungkinan di liang batu yang ada di Toraja ini termasuk yang dahulu terjadi dan kenapa bisa dilobangin karena itu ilmu dari manusia Atlantis dulu yang dibawa ke Toraja yang mungkin bisa membuat ini karena dulu manusia Atlantis itu dulu sebelum disapu tsunami mahadasyat itu itu daerah telah mempunyai teknologi yang tinggi juga masalah ya boleh kata tambang juga sudah bisa mereka buat nah kita juga melihat berbicara mengenai ukiran yang ada di Toraja saya mendapatkan juga artefak ukiran di Museum Al-Maudi Mekah dimana setelah saya telisik itu artefak ukiran dinding rumah di Museum Al-Maudi Mekah ini Arab Saudi itu beberapa yang tanya itu sama dengan sama seperti ukiran di Toraja seperti yang disebut Pak Sulan Samabua Pak Manik Pak Salah dan lain sebagainya ini itu juga ada di ukiran ukiran artefak ukiran pintu rumah orang Arab Saudi zaman dulu terdapat di Museum Al-Maudi kota Mekah juga seperti di sini itu ada Pak Sulan Samabua seperti yang saya bilang tadi ini ada ini ini mirip sekali dengan ukiran Toraja kemudian punya makna dan setiap ukiran Toraja itu selalu itu punya makna misalnya Pak Sulan Samabua ini ukiran ini melambangkan kebesaran bagi orang-orang bangsawan yang ada di daerah itu juga ada di sini Pak Manik Manik Pak Bombo dan lain sebagainya sudah ada semua ini Pak Manik Manik yang ini Pak Bombo ini Sulan Samabua dan itu kalau kita telisik ini persis sama dengan di Toraja ukiran ukiran yang ada di Toraja di Museum Al-Mahdi Ketempa ini jadi kalau kita melihat pintu rumah dan dinding rumah yang ada di Mekah yang diduga ini kurang lebih artefak ukiran ini yang ada di Museum Malik kurang lebih 3000 tahun silam sedangkan kita melihat di Arab Saudi tidak ada kayu di sana adanya hanya gurun sedangkan di Indonesia khususnya di Toraja kayu itu biasa banyaknya cuma kenapa tidak ada artefak karena iklim yang ada di Indonesia khususnya di Toraja tidak sama dengan yang iklim kering ini di sini iklim berasa tropis jadi lama kelemahan mudah lapuk dan hilang dimakan jaman jadi itu tapi kenapa ada sampai sekarang karena ukiran rumah itu oleh orang atau raja kalau selalu membangun rumah selalu di rumahnya itu selalu diukir itu harus itu selalu diukir jadi secara turun temurun dia lakukan ukiran atau ukiran di rumahnya masing-masing dan ukiran ini dipakai tidak sembarang memakai ukiran ini karena ada kelas-kelas tertentu yang bisa memakai ukiran itu dan yang lain bisa memakai ukiran ini jadi itulah semacam ini saya lansang buat ukiran melambangkan kebesaran bagi orang-orang pasang ukiran yang ada di turaja ini kalau yang saya lihat yang sudah dipublikasi itu kurang lebih 150 macam ukiran dan masing-masing semuanya itu punya makna saya kira itu nah juga di sini kebetulan saya lagi jalan-jalan di hutan di daerah Toraja bagian barat ini saya temukan ini isongblan atau lumpang untuk menggerus emas di sini lumpangnya di sini juga ini alat penggerusnya ini dari batu yang sama batuan ini kita sebut kalau dari geologi ini batuan diorit sangat keras ini tapi kenapa sudah bisa berluangkan ini karena selalu dipakai itu mengerus dan batu yang digerus itu biji emas sebenarnya yang mengandung emas yang dibakar terlebih dahulu kayak begini kemudian baru digerus di dalam lumpang-lumpang ini kemudian habis digerus sampai halus kemudian didulang didulang kemudian didapatkan butir-butir emasnya lalu butir emas ini jadi dibakar untuk mendapatkan lempengan-lempengan emas dan kemudian dibuat persiasan untuk khususnya biasanya untuk kaum wanita ada pontolola ada gaya 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 bulan gaya bulan atau kris kris emas itu ada kemudian rara pontolebo dan lain sebagainya hiasan-hiasan dari wanita itu dilakukan sejak dahulu kalah lumpang batu ini ini sudah ada jauh sebelum Belanda datang di Indonesia abad ke-17 ke-18 abad ke-19 baru di daerah ini diselidiki oleh Belanda dan membuat tunnel tunnel-tunnel untuk tambang emas di daerah sekitar ini jadi ada tunnel Belanda itu membuat tunnel lubang lubang tunnel tapi ini sudah ada jauh sebelum ini dan kita gak tahu kapan adanya ini jadi kalau kita melihat begini kayaknya itu ya zaman dahulu kalah yang karena orang yang tahu dulu itu hanya orang manusia Atlantis saya kira yang datang di sini yang bisa bisa buat yang kayak begini dan itu ada buktinya ini banyak sekali kita dapatkan di daerah Rata Bungi daerah Pali Potong Lon waktu itu namanya kemudian kita ke itu yang tadi yang saya sebut tadi itu adalah generasi dari manusia Atlantis yang saya sebut itu generasi pertama dari leluhur leluhur Toraja generasi kedua dari leluhur Toraja itu datang di daerah Bambapuang ribuan tahun silam yang diduga itu berasal dari Yunan Tonking daerah Himalaya bagian Tenggara kalau nggak salah yang datang ke daerah sini ini melalui waktu itu masih ini masih jadi laut ini dan masuk dari selata apa nama lupa saya kemudian ke Teluk Nrekang ini masih laut dulu ini kemudian sehingga di sini kebetulan daerah sini di kerajaan Padang di Rura ini ditemukan mata air tawar dan juga ada di sini genangan air tawar yang cukup luas sehingga mereka nginap di sini dan seterusnya berkembang berkembang akhirnya membentuk sebuah kerajaan di sini yang awalnya dari Londong di Langi dan Londong di Rura itu yang ceritanya begitu kemudian setelah tujuh keturunan dari Londong di Langi melahirkan itu namanya Tangadilino Tangadilino ini terus bermigrasi ke arah utara kurang 50 kilometer ke arah utara dan sehingga ingin dan menetap di namanya Bambapuan ada Banuapuan di Sarimbano Marinding Mengkendek ini daerah kerajaan padang di Lura waktu itu di sini di daerah sekitar sini nah ini Bambapuang jadi waktu itu di sini kemudian dia bermigrasi ke 50 kilometer ke arah utara ke daerah Banuapuan di daerah Sarimbano Merinding Mengkendek nah kalau kita melihat peta ini datang beliau Tangadilino datang di Banuapuan di sini pada ketinggal 1078 ini terus nah ini di Banuapuan di sini Banuapuan di Sarimbano Merinding di Sarimbano ini kemudian kita ambil dari Tongkonan Alwan di sini Buntu Kendora di sini Potok Tengan nanti kita akan sebut itu siapa yang tinggal di situ Banuapuan ini tinggal di sini adalah Tangadilino yang bermigrasi tadi dari dari Bambapuang dari Padang di Ruda terus nah ini tempat tinggal daripada Kuang Tamborolangi setelah datang di sini di namanya lokasi ini Bono di Toke Bono di Toke itu ibarat rumah yang digantung karena ini mungkin disebut begini karena dia tempatnya tinggi dan di sini jelas kelihatan bahwa ini bekas tempat orang-orang tinggal dulu ada susunan batunya ini susunan batu semuanya tempat tinggal kurang lebih tiba di sini sekitar abad ke-12 tinggal di daerah Buntukandora ini kemudian ini di atas ini ada yang saya yang saya lihat ini lingga and yoni nah ini yang kita lihat tadi ini lingga yoni ini di bawah sini kurang jelas ini ada tempat rata untuk enggak tahu apa mereka pergi memuja atau apa sini saya enggak tahu persis itu tapi jelas ini ada batu demikian ada dua ditaruh berjekatan yang saya sebut lingga and yoni kemudian nah ini tadi itu kembali lingga and yoni ini di Buntuk Kandora di tempat pemukian pemukian yang namanya Puang Tambor Langi sedangkan di lingga yang ada di bekas pemukian Puang Sawirigading Potok Tengan itu sekitar 1,5 kilometer bagian barat saya Buntuk Kandora ini yang ada di sana yang selalu orang datang juga kadang-kadang yang masih percaya datang memberikan sesajen di sini atau memuja di daerah ini yang yang kita sebut ini mungkin beragama Hindu Siwa jadi Puang Sawirigading dan Puang Tambor Langi itu beragama Hindu Siwa sedangkan Tandilino tadi yang saya sebut yang pertama itu beragama Buddha setelah ini yang lagi-lagi waktu Tandilino datang dimana Puan itu kira-kira abad ke-10 sekitar abad ke-10 dan bersolizialisasi dengan generasi pertama itu generasi yang saya perkirakan tadi berasal dari manusia Atlantis yang diwakili oleh Puang Sulawara dan Puang Buahuran bersolizialisasi dengan adat atau keyakinannya beragama Aluk Todolo kemudian Tandilino ini beragama Buddha agama Buddha dan Aluk Todolo yang saya lihat di sini itu tidak hampir tidak ada berannya jadi setelah bersolizialisasi itu membentuk akhirnya melahirkan namanya Aluksanda Pituna jadi Aluksanda Pituna ini 7 ribuan 7 ratusan 70-an dan 7 biji yang ada artinya semua itu tapi kalau kita semua itu kalau 7 itu 7 bijinya itu untuk kematian kematian itu prosesi kematian kalau 7 ribuan itu di bidang pertanian 7 ratusan itu di bidang perkawinan 70-an itu di bidang pesta ucapan syukur dan 7 biji itu pesta kematian jadi itu makanya saya sebut bahwa setelah Tang Dilino bersosialisasi dengan generasi Aluk Todolo di sini melahirkan generasi kedua suku teraja pada kemudian setelah itu datang potak tangan ini selanjutnya saya kira ini yang saya bisa sampaikan mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan kalau bisa saya jawab saya akan saya jawab terima kasih atas waktu yang diberikan waktu saya serahkan ke Pak Yuka kembali terima kasih baik terima kasih Pak Mis menarik sekali dong nengnya ada dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya kalau ada silahkan di apa mendaftar dulu di chat sini jadi saya bisa notice sambil menunggu saya mau tanya tadi saya lupa menyebut di awal maklum karena apa bukan pemandu acara profesional gitu saya lupa menyebut Pak Mis ini senior geologist jadi seorang geolog ahli geologi senior gitu yang pengalamannya sudah sangat panjang saya tertarik untuk bertanya ini Pak sebagai geolog senior gitu apakah Bapak bisa cerita sedikit nggak dari aspek itu ya temuan geologis yang telah Bapak komparasikan dengan temuan-temuan yang dipaparkan Aryo Santos mungkin nggak usah semua tapi satu dua aja gitu bicara mengenai geologinya Aryo Santos itu sebenarnya itu melihat peninggalan agak sulit kita karena yang diperkenalkan itu sudah terpapar oleh Banjubah yang saya bisa katakan di sini apa yang menurut Aryo Santos itu peninggalan peninggalan atau kemajuan yang didapatkan oleh manusia Atlantis itu itu ikut terbawa mungkin ke waktu manusia Atlantis ada yang sebagian bermigrasi ke Teraja pada tinggi itu ya apa misalnya buat tuan-buat tuan misalnya yang dilihat di sini buat tuan andesuit yang bulat bongkah yang bulat itu sampai di apa namanya di lubang ini itu yang pertama yang kedua breksi andesuit itu juga bisa dipakai bisa dipakai dilihat dari kemudian batu gamping batu gamping itu breksi gamping bisa bagus juga tapi yang lubang-lubang gamping gua-gua gamping itu ya itu jadi ada tiga empat kelas empat kelas itu dari apa semuanya itu dari batuan ada dari batuan beku ada dari batuan sedimen yaitu gamping itu bisa kalau dari segi geologisnya saya kira dari letusan gunung berapi ini gunung krakato dari letusan gunung krakato 11.600 tahun silam itu menimbulkan gas CO2 yang sangat besar kemudian terjadi pemenasan global sehingga es itu mencair yang disebut akhir dari prestosin atau akhir jaman es itu ya akhir dari jaman es itu jaman es itu prestosin itu kalau di geologi umur yang paling mudah sebenarnya 11.600 umur yang sangat mudah bagi seorang geologis melihat itu karena kita lihat juga sebelum ini ada misalnya danau toba itu meletus kurang lebih 75.000 tahun silam itu danau toba yang disebut lewomurya atau apa namanya jadi kedua pembelahan daripada Jawa dan Sumatera waktu terjadi letusan itu luar biasa dampaknya itu jadi dampak ke dunia itu luar biasa itu timbulnya tsunami yang maha dasar jadi itu yang itu mungkin kalau dilihat daripada daerah dampaknya ini misalnya kita lihat daerah-daerah yang tinggi misalnya di daerah Kalimantan adanya hubungan misalnya ini tidak berhubungan dengan tapi morpologinya tinggi disitu tidak terdampak daripada banjir bahan dan itu juga daerah yang daerah daerah Batak misalnya karena lihat itu budaya dari ketiga suku ini kelihatan ada kemiripan-kemiripan juga jadi mungkin orang sebut Melayu tua itu ya mungkin ada kita lihat berdasarkan dari dataran rendah Atlantis ini yang sangat subur dulu itu perkembangan kehidupan manusia itu kondisinya mungkin kan untuk bertambah berkembangan dengan baik khususnya dalam bidang peradaban manusia saya kira mungkin yang saya bisa sampaikan itu oke terima kasih Pak saya mau tanya satu lagi tadi ada puang tamborolangi itu artinya apa sih Pak bagaimana puang tamborolangi itu artinya apa Pak dalam bahasa Indonesia puang tamborolangi itu itu bersekan status kasta waktu itu puang tamborolangi itu diidentikan berasal dari sebenarnya dari kasta hindusiwa yang punya strata yang paling atas jadi kemudian kasta di atas kemudian kemudian turun jadi kesatria dan puang tamborolangi itu puang tamborolangi itu awal daripada suatu kasta yang kalau gak salah ada di turaja yang melahirkan puang seterusnya ke bawah dan itu ada di ada hanya tiga daerah di turaja itu daerah kalau boleh saya sebut Sangala Mengkendek dan Makale itu adanya puang dipanggil puang di situ ada daerah itu cirinya bahwa mereka ini keturunan dari puang tamborolangi itu yang mungkin jadi kasta yang mungkin kasta yang di atas ya 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 stratifikasi sosial ya itu ya gitu ya oke yang lain disini juga bicara Atlantis ini ada Mas Dhani Irwanto yang juga bulan lalu mendongeng disini tentang Atlantis Dhani ada ini gak Pak Dhani ada pertanyaan atau mungkin bisa ada hal yang bisa diobrolkan bersama Pak Mis disini terima kasih ya kalau saya kan khusus Atlantis ya dia itu di atas 10 ribu tahun yang lalu ya kalau Pak Mis ini ya lebih banyak di urusin ya setelah kira-kira setelahnya itu ya ya memang ini coba dihubungkan seperti itu kan tadi ada beberapa mungkin yang mungkin agak berbeda dengan teori saya kalau Sulawesi dan Sundaland itu sebenarnya kalau untuk manusianya sendiri itu gak jauh berbeda artinya memang semenjak dulu orang udah bisa nyeberang lautan jadi di Sulawesi kan ada itu yang di Maros ya itu datingnya itu udah 45 ribu tahun yang lalu mungkin sebelum itu juga sudah ada manusia di situ sebenarnya manusianya sama datangnya mungkin juga hampir sama waktunya kemudian ya anjir saling keluar masuk dua pulau itu udah biasa juga mungkin itu sementara dari saya oke tadi ada lagi mungkin sembari ini saya tadi tertarik dengan cerita Pak Mis Hindu Siwa itu yang di Kuang Tamborolangi itu menurut temuan Pak Mis masuk ke Toraja tahun berapa Pak kalau menurut yang saya baca dari Profesor siapa namanya ini itu masuk sekitar abad ke 13 oke ya dimulai kalau waktu itu ada peristiwa di mana ini kertanegara di Jawa Timur di Kediri itu semacam migrasi orang para kayak Kuang Tamborolangi ini sehingga datang ke Turaja datang ke Turaja berkembang disini jadi jadi sudah ada hubungan dengan Jawa di zaman itu ya oh iya sudah ada sebagai disini disebut dinasti Kuang Tamborolangi diketahui kemudian memerintah di Goa Bu dan Bone menurut Prof. Salombe mengirakan bahwa Kuang Tamborolangi hadir di Turaja pada awal abad 13 era pemerintahan Kertajaya Kediri 1200 sampai 1222 sebagai penganut agama Hindusiwa disitu makanya waktu saya Tamborolangi saya mencari data kaitannya dengan Kuang Tamborolangi yang ada di Buntukandora dan kebetulan ada Lingga dan Yoni disana apa mungkin itu ada kaitannya dengan Hindusiwa disana seru seru oke terima kasih ada yang mau ada pertanyaan atau ada yang mau langsung bertanya silahkan baru sudah hampir satu jam ternyata ini apa proses ijin mas ijin ijin siapa yang mau itu oh pak ijin saya silahkan silahkan pak santos sabah iya iya terima kasih untuk saudara-saudara temanku ada pak dani pakarnya di atlas jadi saya mau klarifikasi tentang semua catatan sejarah di halo pak santok santok apakah bisa mendengar ini saya yang hilang oh berarti bukan saya ya soalnya yang hari ini lagi rada kurang bagus sambungannya halo iya halo ya silahkan ya silahkan ya terima kasih ya mumpung ada semua lengkap nih di forum yang berharga dan bersejarah ini saya usul next jangan lagi dongeng ya jadi karena yang kita bahas adalah yang real-real kalau dongeng lagi nanti disangkanya sejarah kita pun nanti hanya dongeng-dongengan saja padahal pak dani pak mis itu sudah apa ya izin gitu supaya dirubah lah jangan dongeng lagi saya mau klarifikasi banyak nih sebenarnya dengan kesejarah indonesia yang sudah ditulis terbalik oleh belanda itu pangkalnya itu sebenarnya belanda jadi yang di searching yang digali oleh pak mis pak atlantis itu benar cuma kan sekarang terpabrikasi beda bahwa kita itu adalah bangsa pendatang dari punan dari tanah mekong itu tidak benar jadi out of sundaland itu sekarang out of afrika itu sudah sudah kalah dengan priori out of sundaland nah itu sudah dibuktikan oleh pak pak dani rawanto pak mis dan yang saya luruskan sedikit untuk penjelasan pak mis bahwa leluhur kita itu bukan hindu atau buddha gitu pak jadi memang publikasi oleh belanda bahwa kita itu dihindukan dan dibuddhakan jadi yang yang jelas buddha buddha dan hindu itu kapan lahir dan kapan ke indonesia itu kan hindu itu lahirnya formil secara formil itu abad sembilan untuk membedakan diri dia tidak dua agama terdahulu hindu buddha dan jaina kemudian tidak islam baru terbentuk hindu secara formil basicnya sudah ada lebih dulu dan itu bukan bukan hindu baru bernama formil setelah era kolonial jadi memang terpublikasi di sejarah kita tertulis selama saat ini bahwa kerajaan pra-islam hindu pra-islam semua hindu dan buddha termasuk adat-adat tradisional yang dianggapnya hindu padahal tidak pernah ada misionaris hindu ya jelas-jelas misionaris atau pendakwa hindu itu yang ke kita sejatinya kitalah yang kesana itu ada diantaranya adalah Sariputra kemudian banyak itu nama-nama saya punya tahun-tahunnya dan yang yang paling fatal itu jadi saya luruskan ya semua semoga ini didengar oleh semua seluruh rakyat Indonesia bahkan sejarawan pencatatan sejarah kita itu sudah rancu dimulai dengan cara menghitung tahun Sakanya cara menghitung tahun Saka itu dimulai tahun 78 Masehi itu salah fatal sehingga jika kita menghitung awal tahun Saka 78 Masehi maka sebelum tahun itu sejarah kita tidak ada itulah kesalahan fatalnya dan dasar untuk menghitung awal tahun Saka 78 M itu apa dasarnya tidak ada kan tidak pernah dijelaskan sebenarnya saya sudah selidiki bahwa tahun 78 itu adalah tahun para Saka kaum Saka leluhur kita sebenarnya itu yang menaklukkan Raja Salifahana di India di tahun 78 Masehi jadi jangan salah ini kan ulahnya Belanda sehingga untuk menguasai suatu bangsa itu putuskan hubungan sejarahnya dengan leluhur terdahulunya katakan primitif kemudian kuasai itulah yang terjadi saat ini jadi para sejarawan harus berpikirlah riset ulanglah revisi ulanglah catatan sejarahnya jadi tahun penghitungan tahun Saka itu tidak 78 Masehi jadi kalau setat penghitungan prastasti yang berangkat tahun-tahun 78 Masehi hilang sudah sejarah kita sebelum tahun itu padahal temuan-temuan arkeolog yang ditemukan Pak Mis Pak Pak Danirawanto itu membuktikan bahwa ada peradaban maju kita sebelum tahun 78 Masehi ini saya sedikit lagi ya itu kunci utamanya bahwa Borobudur juga bukan Borobudur juga bukan Buddha ini bukan Sarah ya ini akademik ya jadi kapan misionaris Hindu Buddha itu ke Indonesia kan tidak pernah pra-Islam itu tidak pernah tapi kenapa dilabelkan itu Buddha tidak ada dasar hanya karena ada patung orang duduk bersilah mirip Buddha itulah dibudakan padahal posisi orang duduk bersilah itu adalah kontemplasi kalau di Jawa itu Topo kalau di Sumatera itu Tapa kalau di Sulawesi itu Kamala kalau orang melakukannya Kamala kalau di Bali itu Upasena itu ritual prosesi kontemplasi leluhur kita sebelum adanya agama dan yang perlu dijangkat adalah budaya Nusantara itu sudah monoteis di Al-Todolo itu ada penyebutan Tuhan dan dia bukan Hindu di Kalimantan itu ada Yustuha di Marapu ada apa pokoknya mereka sudah berketuhanan tidak seperti yang dilebelkan oleh penjajah yaitu animisme dinamisme dan primitif itu salah besar itu kuncinya jadi yang jelas bahwa sejarah kita sudah dibengkokkan oleh Belanda juri Lina tulis kemudian nyata-nyata dia tulis juri Lina itu bahwa sejarah kita sudah dibelokan sampai sekarang ini jadi saya maklumi kalau misalkan Pak Mis katakan bahwa di Toraja itu Hindu Hindu siwa kita balik tanya kapan misionaris Hindu India datang ke kita kapan misionaris Buddha ke Indonesia kemudian Borobudur itu juga bukan Buddha itu start di publikasi Buddha itu sejak Biksu Asin Jindara kita itu mengadakan acara Waisak tahun 53 dan Buddha di Indonesia itu beda dengan Buddha original yang mulia Siddhartha Gautama jadi dengan mudahnya itu dibuat dilebelkan terutama Kasparis dia buat label dibangun abad 8 itu tanpa dasar dia tulis hanya perkiraan jelas-jelas tapi itu sudah dipakai semua di sejarah kita sampai saat ini dibangun abad 8 itu tanpa dasar Fahwan Hiuning itu sudah lihat di Pulau Jawa itu abad 5 kemudian saya sudah menemukan benang merahnya ini tentang sejarah kita itu pusatnya dan nama ajarannya itu sudah saya dapatkan nama-nama orangnya kalau mempelajari sejarah harus ada nama tempat kemudian waktu kemudian lokasi nah tiga poin itu yang harus punya bersyukur saya kemarin sudah presentasi ke situs Moratakusana itu disitulah pusat 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 yang disebut ajaran kita itu dan bukan Hindu-Buddha terkirikan dengan Dharmic Dharmic original itulah sampai situ dulu mas nanti berkembang saya klarifikasi penting aja yang tadi item Hindu-Buddha oleh Pak Mis itu terima kasih Mas Yuga oke ya terima kasih bagaimana Pak Mis ada tanggapan yang lainnya kalau ada yang ingin ikut urun suara silahkan silahkan Pak Mis saya kira mungkin itu dalam setiap pemikiran yang cukup bagus jadi kita saya dapatkan juga namanya Lingga itu kan dari apa namanya dari data-data yang pernah saya dapatkan bahwa itu ada kaitannya dengan Hindu Siwa kemudian terjadi migrasi dari tadi ya dari Kertanegara ke Diri ke sini sekitar abad itu awal abad 13 saya kira cuma itu aja yang saya bisa pahami kalau dari Pak Santo itu yang perlu kita juga melihat secara jernih itu mungkin itu bisa masuk akal dan itu terlebih kita itu memendudukkan masalah yang sebenarnya itu bagus Pak Santo itu dalam pemikiran demikian terima kasih oke baik Pak terima kasih yang lain kalau ada yang ingin turun suara jadi sebelum abad 13 artinya kan Bang Sator aja sudah sebetulnya juga sudah punya sistem kepercayaan sendiri atau Pak mis oh iya aluktodolo selalu saya nama yang kita simak benar itu itu berarti memang mereka ini punya keyakinan itu yang namanya aluktodolo itu sudah jelasan banyak banyak yang kesamaannya kalau saya lihat tapi ya mungkin kalau kita bicara ini lantas ada yang ini agak beda tapi memang itulah kenyataan aluktodolo adalah termasuk suatu keyakinan juga kepercayaan kalau tradisi kubur batu itu Pak praktek memakamkan jenazah di kubur batu yang seperti kita kenal di Toraja ini itu apakah warisan dari aluktodolo atau atau lebih tua lagi dari itu atau justru muda ya itu warisan dari aluktodolo jadi sejak dahulu kala memang sudah ada itu liang-liang batu itu bahkan ada saya lihat itu di suatu turungan itu semuanya itu dianukan liang batu di situ itu paling tapi saya enggak tahu kapan dimulai itu tapi yang jelas sudah jauh lebih tua dan itu memang ada sejak dahulu kala makanya saya coba membandingkan juga di adanya kubur batu liang batu di timur tengah itu kelihatannya yang liang batu di turaja ini jauh lebih dulu ada jauh lebih tua karena semua apa penyebaran liang batu yang ada di turaja itu sejak dahulu kala memang dipakai orang untuk menimpan jenazah keluarganya di liang batu dan itu biasanya dipakai di tempat-tempat yang tinggi untuk menghindari daripada makhluk lain yang mudah merusak atau dan lain sebagainya jadi saya kira dan itu sudah ada sejak dahulu kala kalau sekarang itu bahkan cenderung setelah beralih keyakinan itu tidak memakai lagi itu umumnya tidak memakai liang batu lagi tapi diganti dengan namanya ada rumah khusus itu yang disebut patane disimpan juga disitu jadi orang tora aja sebenarnya dulu kala itu tidak apa kurang pas itu kalau boleh saya katakan masuk ke tanah dikubur dalam tanah tapi harus di permukaan tanah dan itu karena ada hanya bahwa ada keyakinan bahwa kalau dikubur liang batu itu masih dulu disebut aloktorol atau anemis sedangkan sekarang itu tidak mau lagi umumnya tidak mau lagi dikubur liang batu karena itu anemis itu ada kepercayaan begitu tapi kalau saya sendiri saya kira itu malah hal yang bagus positif karena efektif efisien dan tidak perlu cari tanah yang luas untuk tempat pekuburan satu keluarga bisa berapa masuk itu mayat mayat itu bisa dari satu keluarga bisa banyak masuk tidak perlu cari tempat di luar lagi nah itu yang anunya jadi efisien efektif dan tidak perlu buat buat lagi kuburan buat apa semua kan sudah ada nah itu yang dari segi anunya saja saya kira jadi kuburan liang batu sudah ada sejak dahulu kala berapa tahun umurnya usianya kubur batu yang ada di sana macam-macam jadi kuburan liang batu bukan hanya satu zaman saja tapi berlanjut dari dulu makanya banyak sekali kuburan liang batu yang digunakan pada tempat-tempat tertentu jadi kayak misalnya kuburan liang batu yang saya sebut tadi yang dia ada di Kalimbuang Bori itu yang setelah dipublikasi itu disebut disitu bahwa ini sejak zaman Megalit Megalitiko itu berarti sudah jauh lebih tua dan apa yang dipakai untuk membuatnya itu itu berarti dulu itu sudah punya alat yang bisa memelubangi batuan Andesit yang begitu keras yang menandakan bahwa orang manusia Toraja waktu itu sudah ada punya alat untuk melubangi batu yang begitu keras yang itu yang saya sebut tadi kayak ketanya dengan manusia Atlantis itu yang sudah begitu maju dulu yang dibawa oleh manusia Atlantis yang bermigrasi ke Toraja saya kira itu oke terima kasih Pak ada pertanyaan lain sambil saya membaca chat satu pertanyaan Pak oh iya silahkan Pak Dhani ke Pak Pak mes coba bertanya apakah ada hubungan antara masyarakat Toraja dengan yang di lembah badar lembah badar saya belum ada kemungkinan karena itu kalau di misalnya lembah badar ini yang saya tahu itu saya belum ada informasi tapi saya kira itu sama dengan yang dari manusia Atlantis yang begitu maju dulu mencari daerah tempat yang lebih nyaman bagi mereka itu bisa saja karena daerah datang rendahan Atlantis ini ke Sulawesi itu kan dekat Pak jadi mudah untuk apa datang ke sini ke Sulawesi lebih dekat karena waktu itu teknologinya juga sudah mumpuni kalau saya lihat itu dari berdasarkan fakta-fakta yang kita dapatkan misalnya itu tadi buat kuburan yang batu dari alat apa tentunya dari yang semacam alat yang lebih keras daripada batu itu sendiri Invesi atau apa yang sudah ada metalurgi saya kira itu tapi kalau datanya yang saya lihat di hubungannya itu saya belum ada Pak mungkin Pak Bapak sudah ada informasi Pak Irwanto belum ada juga saya pernah pernah ngobrol sama penduduk asli sana ya patung-patung yang di lembah wadah itu yang besar-besar itu itu katanya buat menakuti-menakuti orang untuk raja katanya begitu itu aja yang dapat calon ya itu mungkin tapi ya bagus lah untuk informasi ini kan bisa kita coba telusuri apa yang bisa tapi memang sulit saya sendiri kesulitan karena data ini ini sudah terjadi cukup lama ribuan tahun silam jadi kita agak sulit tapi mudah-mudahan ada yang menyimpan data berupa artefaknya atau apalah bisa kita anukan sinkronkan nanti saya kira itu Pak baik terima kasih ini ada Pak Santos Pak Dian terus dari Aizir ini dulu deh Pak bisakah di share misalnya diceritakan mungkin tentang Tomina di Teraja Tomina ya mungkin penanya bisa langsung bicara Oh Tomina Tomina itu kayak orang yang apa namanya yang tahu masa-masa lalu itu jadi dia bisa sebagai orang yang menggunakan segala sesuatu yang diketahui turun-temurun juga itu jadi dia bisa digunakan sebagai apa namanya dipakai untuk mencari sumber data dan juga kata-kata tinggi bahasa Toraja itu ada kalau Tomina itu tahu itu yang macam begitu kalau Tomina saya kira itu yang saya tahu bisa mengungkapkan kata-kata Toraja yang tinggi itu satu kedua mungkin juga ada data yang bisa didapatkan karena Tomina biasanya suatu apa namanya tugas atau apalah yang secara turun-temurun itu ditandukan ke keluarganya jadi keluarga Tomina ini banyak tahunnya biasanya itu saya kira sumber pengetahuan atau data yang bisa kita serap dari sana saya kira itu Mbak Dian silahkan makasih ini saya sih bukan ahli sejarah saya arsitek dan penikmat bangunan tua atau pusat-pusat kebudayaan kebudayaan yang tua tidak untuk mengecilkan Indonesia tapi saya melihat kalau bangunan batu yang berada di gua-gua yang sangat menakjubkan yang membuat saya terkaget melihatnya itu adalah Petra di Jordan itu bangunan itu bangunan-bangunan yang di batu yang berada di Petra Jordan itu sangat tua sekali itu sekitar mungkin kabarnya 5 BC katanya jadi saya kurang tahu pada zaman seperti itu Indonesia itu Nusantara Sundaland atau apapun juga namanya peradabannya kita itu seperti apa pada waktu itu apa apa ada yang tahu apa ada sesuatu yang sedemikian besar seperti yang kita bisa lihat saat ini di Petra Jordan maaf ya saya cuma mau nanya aja kalau mudah-mudahan Mas Dhani Santo Sabah itu kan peneliti-peneliti canggih mungkin tahu ya lokasi-lokasi di mana di Indonesia yang punya sesuatu yang sebesar itu terima kasih oke Mbak Dian terima kasih ini Pak Mis mau menanggapi saya belum paham juga mengenai yang ada di Petra itu apa di mana di Petra di Jordania di luar negeri itu Jordania saya belum lihat batunya apa semua jadi saya belum bisa menanggapi yang mungkin dari Pak Tirwanto mungkin atau yang Pak Santo mungkin sekalian Pak Santo tadi ini izin jika diberi kesempatan saya akan ceritakan untuk mendukung Pak Mis tentang kubur batu perjanjian lama topo atau takanut juga tawaf Rasawiyah dan Radaksina oh ya sekalian menanggapi pertanyaan Mbak Dian mungkin Pak Santo sudah dengar suara saya ya ya silahkan ya ya silahkan Pak Pak Santo halo ya silahkan Pak Santo sudah ya sudah terima kasih Pak Mis ini sudah melengkapi pasel-pasel proses pencarian saya terhadap sejarah leluhur kita Pak Mis terima kasih banyak Pak Mis jadi yang disebutkan Pak Mis itu catatan terlengkap yang yang versi religi ya itu perjanjian lama itu mencatat lengkap cuma bagaimana kita menafsirkan dan siapa yang mencatatnya itu kemudian dipublikasinya itu yang punya motivasi tersendiri jadi kita bisa meragukan semua catatan sejarah yang ada saat ini nah untuk kembali mereview kita bisa buka lagi dan menafsirkan ulang lagi catatan yang religi yang sakral itu di perjanjian lama di perjanjian lama itu banyak mencatat sejarah-sejarah yang itu real dan tidak tidak bisa dirubah karena itu kaitan dengan religi ya kalau di perjanjian lama tapi pure itu mencatat tentang sejarah nah diantaranya adalah kubur batu kubur batu itu yang yang nyata yang nyata tersisa itu di Indonesia di Toraja dan kemudian banyak bercerita tentang Nabi Isa yang di kubur batu kita bisa flashback ke daerah tempat Nabi Isa dibakamkan ya benarkah Nabi Isa di sana ini jadi pertanyaan besar benarkah Nabi Isa itu di tanah Arab sana gitu itu satu jadi pertanyaan besar yang untuk kita pelajari kemudian monoteisme itu berawal dari mana gitu ya sejarah leluhur kita itu mencatat setelah saya researching ya itu tercatat itu semua monotis di Jawa itu yang Widi Tunggal di hampir semua semua daerah-daerah di Indonesia itu tercatat ada penyebutan Tuhan dengan penyebutan beda-beda di Kalimantan lah di Irian itu ada surga disebut dengan Om Camini atau apa istilahnya dibadui di hampir seluruh dan itu bukan Hindu jangan salah kaprah ini olahnya penjajah yang menghindukan padahal Hindu itu stat itu abad 9 abad 7 di India sana masuk Islam untuk membedakan dua agama terdahulu Buddha dan Jaina kemudian tidak Islam dia mengelompok penamakan Hindu ditambah dengan era kolonialis untuk membuat eksistensi diri melawan kolonialis itu bernama Hindu baru Hindu tapi basicnya ajaran itu sudah ada lebih dahulu itu ajaran itu adalah ajaran dari kita dari Nusantara saya sudah dapat namanya itu Dharma 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 original saya sebutnya dan itu tersimpan sempurna di Bali dan Bali itu bukan Hindu ini bukan Sarah ya maksudnya bukan Hindu yang terlahir abad 9 itu tapi dia itu Dharma kan kita bisa kembali ke sejarah ya kapan orang orang Bali itu membenamakan dirinya Hindu kan awal-awal kan terjadi kontra kontra awal itu adalah Bali sebenarnya kemudian ke Permalim lah kemudian ke Toraja lah dia harus terpaksa menjadi bernama Hindu padahal Hindu itu di India sana juga masih dia gak punya basic di perjalanan sejarah Hindu di India itu tidak ada tokoh pendiri dan tidak ada waktu titik startnya tetapi basicnya sudah ada dan itu bukan bernama Hindu itulah ajaran leluhur kita yang terdeteksi namanya bernama Dharma dan itu tergambar di Borobudur Borobudur itu bukan Buddha Borobudur itu ajaran yang tergambar di Relief Borobudur dan situs-situs lainnya itu yang mendasari lahirnya ajaran Hindu Buddha Jaina di India sana dibawa oleh leluhur kita yang tidak pernah sejarah catat diantaranya adalah Sariputra Sariputra itu pencetus lahirnya Buddha kemudian abad 10-nya itu orang Tibet itu yang yang termudahnya itu tahun abad 10-12 itu ke Nusantara ke Sumatera itu Atisadibamkara dan sebelumnya masih ada lagi dari dari Fahua dari Sungyung dari Huining dan sejarah tidak pernah catat itu yang terkenal adalah Itzing Itzing itu abad 7 dia mereka ke Nusantara itu belajar bukan menyebarkan Buddhism dipahami ya dipahami nanti ini masukkan ke Youtube supaya kita edukasi bahwa kerajaan Hindu pra-Islam di Indonesia itu bukan Hindu dan Buddha dipahami ini kemudian tahun penghitungan tahun Saka itu yang dimulai 78 masa itu merugikan benar bahwa menjadikan penyebab hilangnya sejarah kita sebelum tahun itu kemudian yang ditanyakan Mbak Diana itu bentuk-bentuk batu yang di sana itu basenya itu kalau kita tarik ke belakang itu dari kita sebenarnya cuma karena kita Sundaland itu tidak ada batu seperti itu itu zamannya kaum Ad kalau saya versi saya Atlantis jadi penamaan Atlantis Lemuria itu bukannya bangsa Atlantis itu dari luar ke kita itu adalah kita yang dinamakan yang terpublikasi menjadi bernama Atlantis dan Lemuria jadi ada dua peradaban besar yang ada di Nusantara itu bernama terdahulunya itu Lemuria Lemuria itu tanpa perang tanpa dia sudah berketuhanan tidak ada zaman setelahnya adalah yang dinamakan orang adalah Atlantis di era Atlantis itulah tercatat oleh orang-orang India itu Mahabharata Ramayana Ramayana itu agak kesana Ramayana itu 5 ribu kalau Mahabharata 3 ribuan jadi Ramayana dan Mahabharata itulah yang dinamakan oleh sejarah Eropa itu Atlantis tapi sebelumnya ada Lemuria kemudian situs-situsnya karya-karya itu tersebar di Nusantara dan itu mewarnai dunia mewarnai 3 perempat muka bumi leluhur kita membawa ajaran yang belum bernama pada saat itu cuma terdeteksi di kita di tempat hasilnya itu bernama Dharma di India itu menjadi lahirlah bernama Buddha dan Hindu jadi sejarah sekarang mencatat terbalik bahwa kerajaan pra-Islam Hindu dan Buddha kalau kita balik tanya kapan misionaris Hindu dan Buddha ke Indonesia tidak pernah ada tidak pernah ada jawaban tidak pernah tercatat yang tercatat hanya Itzing abad 7 itu terpublikasi dipublikasikan bahwa dia membawa Buddhis padahal Buddhis itu awalnya dari kita jangan salah dibilangnya di Palembang Palembang tidak ada baik boroboran sama Palembang yang menjelaskan mencirikan bahwa terdahulu Buddhism gitu seperti itu jadi topo groto orang duduk bersila itu topo kemudian yang menarik lagi tawab berkeliling gerakan ritual suci memutari objek yang sekarang dikenal dengan tawab itu di kita sudah ada di Moratakus itu ada peziarah Tiongkok itu Huining dari Huining Itzing Itzing tidak lihat Itzing hanya melihat fondasi bekas fondasi itu abad 7 itu terlihat fondasinya disitulah di Moratakus itulah sebenarnya pusat pembelajaran Dharmic Dharmic original Arya Tantra itu masih ada daerahnya Aliantan Aliantan itu perpaduan dua kata antara Arya dan Tantra jadi Arya itu sebenarnya adalah leluhur kita Saka orang Eropa bilang itu Sekitia sekarang terpublikasi di klik dimana aja di internet Sekitia itu bukan leluhur kita Arya itu bukan kita itulah tapi jelas nyata-nyata nama Arya Dharma kemudian itu familiar di kita di Bali itu banyak orang bernama Dharma dan ajaran leluhur kita itu tersimpan sempurna di Bali gitu sampai situ dulu Mas terima kasih oke menarik ininya informasinya terima kasih Mas Santo jadi ada perspektif atau perspektif lain tentang informasi ini yang bisa memperkaya khasanah pengetahuan gitu ya nah ini ada dua pertanyaan pertama lagi pertama dari Mas Edy kedua dari Mas Aji pertama dari Mas Edy dulu ini Mas Edy kalau mau langsung ini monggo kalau mau langsung bertanya silahkan oke Mas terima kasih banyak jadi merasa terhormat hadir di forum yang luar biasa ini jadi karena topiknya tentang peraja kalau tidak salah itu saya kembali tanyakan kepada Pak Miss karena kebetulan saya juga bukan orang yang terlalu jauh dari Toraja itu kan yang dikenal sebelum ini kan yang saya paham itu kan penamaan Toraja itu kan penamaan yang baru yang baru sebenarnya yang komunitas sana itu kenal sebenarnya adalah Toraja Toraja kan tentu beda dengan Toraja jadi untuk mengenal mungkin kulit luar dari Toraja itu kan kita mesti tahu apa arti Toraja jadi itu pertanyaan pertama saya pada Pak Miss itu arti dari Toraja sendiri dan misalnya ini dari bahasa mana supaya jelas keparannya yang kemudian yang kedua tentang kesejarahan Alu karena yang kuat sebenarnya di Toraja itu adalah Alu jadi budaya-budaya yang ada di sana itu adalah cerminan dari keyakinan yang kemudian dimunculkan dalam budaya jadi bukan budaya yang kemudian diyakini itu yang yang saya lihat jadi apapun tentang pernikahan tentang kematian itu sebenarnya lantasannya adalah keyakinan jadi tadi itu mungkin sedikit koreksi tentang Alu Alu Sandapitu yang 7.000 itu karena yang sebenarnya yang saya pahami sebelum yang 7.000 itu Alu Sandapitu yang awal itu adalah 7 juta jadi 777 itulah Alu yang pertama kali turun di rura kemudian banyak sebenarnya sampai di kubur batu ada pertanyaan menarik dari Pak Santos tadi tentang keterkaitan dengan metode pengumuran para nabi di Alkitab itu kan umumnya misalnya nabi Ibrahim di gua di gua mafe lah kalau tidak salah itu kan ciri khas yang yang kini tersisa memang ada di sana jadi perlu di yang saya amati juga itu sebelum orang membuat liang batu orang menguburkan di maksudnya liang dalam artian yang dibuat itu di gua-gua alami jadi bisa ditemukan mungkin di daerah Duripamis sekitaran Dur itu banyak hampir semua gua pernah dijadikan pekuburan batu jadi karena terlalu banyak mungkin ada satu lagi pertanyaan untuk Mas Santos tadi kan selalu sebut Masa Pra-Islam ini masih ada kaitan dengan Turaja Turaya secara umum karena jika melihat ke beberapa paparan yang diakini turun-temurun di sana harusnya Islam ada di sana sebelum abad ke-10 jadi boleh yang yang ingin cross-check datang di daerah sekitar Tabang itu kan Turaya juga Pak jadi bukan walaupun Turaja kan wilayah administratif kalau bilang Turaya kan komunitas itu Duri masuk sebagian lu masuk itu jadi yang kalau melihat ke pemahaman Mas Sakharap sendiri Islam ada di sana sebelum abad ke-10 saya kira sementara begini Mas saya kembalikan oke silahkan Pak Pak Mis makasih yang pertama tadi mengenai Turaja atau Turaya artinya Pak ya ada beberapa versi itu yang muncul tapi saya juga enggak tahu persis itu anunya dari mana kalau Turaja Turaya itu ada yang bilang Turaya itu seakan orang orang gunung itu ada yang bilang begitu sehingga dibilang Turaya Turaja kemudian ada juga versi bahwa Turaya ini itu orang yang ada adanya bahwa orang yang dulu orang yang bisa apa namanya orang yang termasuk pilihan lah gitu jadi disebut Turaya tapi yang versi lain saya enggak mungkin dari Pak siapa tadi maaf itu Pak Dendi bisa saya supaya bisa menambah perbedaan saya juga mengenai Turaya karena dari istilah Turayanya itu itu saya kira itu apa nama dari sebuah suku yang tinggal di wilayah dataran tinggi saya kira mungkin ada sharing mengenai itu nama Turaya yang sebenarnya yang menurut versi Pak siapa tadi Pak Dendi kemudian yang Pak Endi Pak Endi ya kemudian apa yang saya lupa saya kira saya kira kalau yang Turaya itu yang saya bisa paham kalau menang Turaya ini sebenarnya betul itu tadi bahwa Turaya ini bukan hanya di Tanah Turaja Turaya ini atau Turaja ini itu sampai ke posong sampai ke rongkong luas termasuk ke pantilang ke duri sampai ke Enderai kan itu sebenarnya dalam melihat bahasanya itu sama semua itu bahasa Turaja itu sama semua hanya beda aksen saja ke Palopo juga itu jadi sangat luas kalau Turaja cuma jadinya satu kabupaten dulu ini sehingga disebut Tanah Turaja itu jadi agak mengecil juga disebut Turaya itu sampai ke Mamasan sama semua itu bahkan kalau di Mamasan itu rumahnya persis sama dengan di Turaja cuma agak pendek kalau di Mamasan dan adat istirahat istirahatnya juga sama hanya beda-beda boleh kata beda-beda tipis saja itu dan kemudian yang sangat mempengaruhi itu setelah beberapa keyakinan itu sehingga ada perubahan daripada misalnya dalam melaksanakan adat budaya itu sangat terpengaruh dengan keyakinan masing-masing itu jadi timbul adanya beberapa perbedaan dalam melaksanakan yang disemakan adat adat budaya tapi kalau dibilang adat budaya memang itu kita lihat bahwa setiap orang atau raja terutama kalau mengenai aluk rampu solo istilahnya itu aluk kematian itu pestanya justru dibuat secara maksimal sampai itu kadang-kadang sampai ratusan kerbau itu bisa itu dan ternak lainnya saya kira itu tergantung daripada kedudukan apa status daripada yang bersangkutan terkait dalam hal kematian karena kematian dalam orang raja itu itu suatu hal yang apa namanya patut di dilakukan secara berpisahan yang nyata dari alam nyata ke alam disana yang istilahnya disebut sudah pergi ke puya misalnya dengan segala macam ternak yang waktu meninggalnya dipotong itu rohnya itu semua ikut serta dengan yang meninggal itu itu kepercayaan dulu aluk todolo itu itulah salah satu yang bisa kita sebaliknya kalau pesta misalnya syukuran misalnya gitu itu tidak begitu besar tapi kalau bicara pesta kematian itu sudah luar biasa yang hal-hal yang tidak ada bisa saja diadakan tidak mampu bisa saja jadi mampu itu demi untuk sesuatu yang pesta khususnya pesta kematian saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan mungkin ada yang bisa menambahkan itu ini ada komentar tambahan sebelum ini Mas Mas Aji pertanyaan sebelum masuk ke pertanyaan Mas Aji ini Mas Andy tadi menanyakan bagaimana hubungan Toraya dengan komunitas di luar Toraya karena menurut Mas Andy ini hubungan Toraya dengan Majapahit ini kuat ini menarik banget. Atau mungkin Mas Edi malah bisa bercerita juga menambah informasinya, melengkapi informasinya. Silahkan siapa yang mau. Oh iya Mas, karena tidak disangka ternyata disampaikan. Jadi saya kan hanya sedikit memasukkan satu pendapat atau apalah. Yang jelas ini kan punya pegangan, jadi salah satu tongkonan di teraya itu sebenarnya menyimpan sebuah yang banyak orang bilang disana itu tidak ada lontara atau kitaplah kalau orang kenal. Tidak mengenal tulisan sebenarnya itu sebenarnya salah satu tongkonan disana menyimpan silsilah yang berbahasa sanskrita kalau tidak salah ditulis di lempengan emas itu sampai di Raja Lugo Tiga kalau tidak salah keberapa itu kan oleh beberapa rumpun disana itu meyakini kedekatan mereka dengan Raja Pertama Majapahit jadi pernah seser di grup mana itu dulu jadi silsilah menurut ini ada tidak maksudnya yang yang kritisi atau apa itu akan ke Luwuk dulu kemudian ke Sunda kemudian ke Majapahit makanya kemudian perkawinan Datuan Akhadi di Luwuk dengan Putri Majapahit itu sebenarnya perkawinan kerabat sebenarnya mempererat kekerabatan jadi Luwuk dan Toraya kan mungkin mungkin agak luput dibahas tadi oleh Pak Mis bagaimana posisi Toraya di walaupun tidak pernah disebut bentuknya sebagai sebagai sebuah kerajaan bagaimana posisi Toraya di kerajaan kerajaan di Sulawesi seperti itu ya sekiranya Mas Merita ya Pak Mas saya kira posisi Toraya jadi kerajaan-kerajaan mungkin kita ya memang ada jadi kalau berbicara itu seperti kita gimana ya karena kalau saya dengar dari para orang tua atau leluhur kemudian turunannya sampai ke kita itu dari leluhur banyak hal yang apa namanya agak berbeda dalam terutama dari segi adat istiadat dimana kalau dulunya memang yang saya ketahui itu memang budaya orang Toraja dulu dan itu terekam itu itu sangat egaliter jadi mudah untuk bagi orang Toraja kalau zaman dahulu sampai sampai sekarang juga masih terbawa itu kalau orang tidak kenal pun kan sudah kemalaman selalu bilang mampir kalau misalnya pas dia makan itu orang Toraja kalau pas makan apa semua ada orang lewat dekat situ itu mari kita makan dan sangat cair sangat ya itu yang sebut budaya yang egaliter sehingga mudah untuk cuma lain daerah lain terkait juga dengan adat istiadat yang lain itu tidak bisa misalnya orang gunung dengan orang pantai misalnya itu jelas ada perbedaan karakter atau gimana gitu jadi agak sulit kenal tadi yang disebut Pak Endi itu hubungan itu memang itu kadang-kadang tidak hubungan itu biasanya tidak ketemu atau gimana jadi bukannya kita mau anukai tapi itulah ada karakter masing-masing setiap daerah itu atau apa semua yang berbeda satu dengan yang lain jadi kalau kita anukan gitu ya mungkin karena ada perbedaan budaya juga itu yang bisa anukan perbedaan apa semua sehingga untuk itu harus kita pahami jadi perbedaan budaya inilah yang kadang-kadang itu ya syukur dalam forum ini kan pelan-pelan kita ungkap itu cuma jangan sampai mengungkap itu juga ya menyinggung yang lain misalnya jadi saya kira itu jadi mungkin hal-hal demikian itu ya kalau hal-hal yang kurang pas mungkin ya saya nggak bisa komentar lebih banyak saya kira itu terima kasih baik Pak terima kasih ini masih ada ini pertanyaan dari Mas Stefanus Aji Pak Miss bagaimana dengan lukisan di dinding gua bergambar babu hutan di gua yang pedong di Maros apakah ada yang saya ceritakan itu kalau nggak salah umurnya 45 ribu tahun ya atau lebih tua ya lebih tua mengalahkan tapi melihat daripada umur yang diperkirakan itu ya tentunya sudah debating itu mengenai umurnya mungkin kalau itu yang saya bilang tadi sudah kembali ke tadi kehidupan di katulis tiwa itu khususnya di dataran rendah Atlantis itu yang paling maju jadi orang yang di Atlantis itu yang paling maju tentunya bermigrasi atau mencari apa tempat-tempat yang lebih aman sesuai dengan keinginannya jadi saya kira manusia-manusia yang misalnya di daerah katulis tiwa ini tidak jauh beda itu jadi kemungkinan itu berasal dari manusia Atlantis juga saya kira itu oke ya yang pasti sih saya sangat menunggu temuan di Maros itu masuk ke dalam buku sejarah seni rupa di dunia karena saya ngajar sejarah seni rupa tahun-tahun jadi ketika bicara lukisan gua yang ada di Pancis Spanyol gitu tapi temuan yang di Maros itu setahu saya penting gitu bisa mengubah narasi sejarah seni rupa oke oke ya menyampaikan sesuatu buka bolehkah ya silahkan saya Aris Aris ya ya silahkan Mas Aris mohon maaf baru bergabung tadi di jalan kebetulan saya ini orang Jawa sebenarnya dan sempat tinggal di Tanah Teraja kurang lebih selama lima tahun gitu ya ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik cukup menarik apa antara saya bukan ahli sejarah atau budaya tetapi penyuka saja gitu ada beberapa hal menarik ketika saya mencoba untuk ini secara tidak langsung itu seperti merasakan ada hal-hal yang tersambung antara apa yang ada di Jawa dengan sesuatu yang ada di Toraja gitu misalkan dari sisi bahasa dulu di Toraja itu liang yang digunakan untuk meletakkan jenazah itu kan disebutnya erong gitu ya yang diartikan sebagai liang kemudian di Jawa sendiri ada kata rong dulu mungkin sekarang anak-anak muda itu sudah banyak yang tidak tahu gitu rong itu merupakan liang juga tapi biasanya untuk kepiting tanah atau kepiting sawah artinya ada kesamaan arti di situ terus kemudian di istilah yang lain lendu itu artinya apa ya panjang lendu londong dan sebagainya itu mengarah pada satu makna di dalamnya itu ada lendu itu lewat londong dan sebagainya lendong itu di dalam di dalamnya mengandung mana hilang hilang halo mas aris halo suara saya masuk tadi sempat hilang mas oh gitu ya ya kata lendu londong dan sebagainya sementara di jawa ada kata landung yang artinya panjang juga kemudian kalau kita berbicara istilah-istilah yang lain dalam pemahaman saya ada banyak kosa kata yang ada dalam bahasa Toraja itu kalau kita dengarkan sebagai orang jawa menggunakan pendekatan bahasa jawa yang kuno itu seperti ada kemiripan kemiripan begitu menurut saya secara pribadi kemudian di jawa sendiri itu di istana misalkan di keraton biasanya ada juga tempat yang disebut sebagai kedaton kalau keraton itu dari kata keratuan kemudian lidah jawa menyebutnya sebagai keraton sedangkan kedaton itu dari kata kedatuan nah datu itu sendiri kan kalau di jawa sebenarnya tidak ada artinya datu hilang lagi halo mas Ari mas Aris hilang lagi nih suaranya datu putus lagi ya iya tadi sempat hilang mas sampai di kosa kata ya istilah-istilah kedatuan tadi keraton ketika mau menjelaskan kedatuan datu itu sendiri terus hilang jadi padahal istilah datu itu sendiri dijawab bukan istilah lokal terus kemudian ada juga ini misalkan kita berbicara tentang istilah Sulawesi Sulawesi dari kalau tidak salah itu kan dari kata sulubasi suluh itu artinya pelita atau suluh kalau di jawa basi itu artinya besi atau wesi kalau di jawa istilah itu digunakan pendekatan yang lain misalkan bahwa Sulawesi ini merupakan secara geologis banyak mengandung besi dan sebagainya artinya pulau Sulawesi ini kemudian menghasilkan logam itu bisa kita lihat bahkan sampai hari ini banyak sekali kalau misalkan pada saat saya di Tanatoraja kalau orang Jawa itu kan percaya tentang dulu waktu jamannya batu aki ada badar besi batu yang mengandung unsur besi sehingga ketika ditempelkan ke magnet dia bisa melepak di Tanatoraja ini saya menemukan banyak sekali bahkan jangankan yang dipilih-pilih di jalan berserakan saja itu banyak sekali batu-batu yang mengandung unsur besi apa hubungannya dengan di Jawa di Jawa kita mengenal pusaka yang namanya keris yang secara bentuk bentuk keris itu ada luknya ada pamor dan itu menggambarkan seperti kilatan api seperti pelita tetapi terbuat dari besi dalam hal yang lain itu di dalam keris orang Jawa itu kan dikenal istilah pamor yang berkaitan dengan gambar yang ada di dalam keris itu nah hubungannya tadi dengan Tanatoraja barangkali ada keterkaitan di situ bahwa di Luwu logam itu disebut sebagai pamoro ada istilah pamoro Luwu nah saya belum tahu nih apakah itu ada keterkaitannya bahwasannya watu babon atau biasa yang biasa dijadikan sebagai salah satu unsur pembuat keris itu sebenarnya bukan meteor yang yang turun dari langit kemudian digunakan sebagai bahan keris tetapi pernah saya dulu sempat membaca di salah satu referensi itu bahwasannya di jaman Majapahit banyak sekali bangsa Majapahit itu mengambil logam dari daerah Luwu barangkali yang disebut sebagai pamoro dan karena pamoro Luwu ini unsur logam yang lebih ke nikel dan terkandung di dalam batu sehingga ada kemungkinan ini sebatas hipotesa saja bahwa yang disebut sebagai watu babon dan itu digunakan sebagai bahan pembuatan keris padahal keris kalau dipahami secara umum itu kan hanya terbuat dari logam semata tetapi dengan adanya watu babon itu berarti ada batu yang di dalamnya mengandung unsur-unsur logam nah ini hanya sebatas hipotesa saja bahwasannya antara Tanatoraja dengan Jawa ini memang sudah ada hubungan sejak dulu kala bahkan sempat saya dengar cerita-cerita kuno yang ada di Tanatoraja itu masih dalam tanah kutip tersimpan di daerah Saadang jadi daerah Saadang itu mungkin nanti Pak Misa bisa menjelaskan lebih jauh tentang hal itu terus kemudian di salah satu tongkonan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan tongkonan apa karena itu berkaitan dengan adab adabnya orang di Toraja itu kadang-kala tidak boleh menyebutnya secara verbal harus ada yang ditahan jadi ada salah satu tongkonan di sana itu menyimpan tiga peninggalan di zaman dulu dan salah satunya berupa gambar dan gambar itu merupakan gambar yang mirip dengan Mahabharata jadi ada pewayangan di situ padahal tradisi wayang tidak ada di Tanatoraja barangkali Pak Misa atau yang lain bisa menjelaskan tentang ya ini hipotesa kecil sepertinya memang sejak dulu itu sudah ada hubungan tentang itu dan kalau tidak salah di negara kertagama itu disebutkan bahwasannya Majapahit dulunya itu dikelola dengan salah satunya ini apa itu mitra satata dan mitra satata itu cakupannya sampai daerah Pak Barani daerah Pak Barani itu merupakan ada ada saya tidak bisa menyebutkan apakah itu berkaitan atau tidak tetapi di Tanatoraja itu ada daerah yang namanya Pak Barani begitu kira-kira begitu Mas Yuka sedikit ini masih beramburan informasinya gitu Mas terima kasih tidak apa-apa tidak apa-apa Mas Aris menarik sekali ceritanya Pak Mis mau komentar mengenai mengenai yang dibilang Pak Aris Pak Aris sebenarnya saya masih minim sekali mengenai kalau yang data-data mengenai adanya hubungan Jawa terkait dengan ada kesamaan kata misalnya kalau Datu Ditoraja itu itu Raja itu namanya Datu itu nama Raja itu Datu misalnya Datu dari mana Raja dari mana itu namanya misalnya Datu Lu itu Raja Lu itu itulah kalau istilah Datu Ditoraja itu kemudian yang yang ada di Tongkonan misalnya kalau nggak salah di Saadan apa semua saya belum dapat datanya itu karena Toraja dulu sebenarnya ini Pak kalau kita mau membangun apa semua itu pernah dulu Toraja ini apa namanya yang dulunya saya bilang seperti yang saya bilang tadi Tondok Lepongan Dulan Tanah Matar dulu daerahnya luar biasa dan karena budaya egaliternya itu apa segala sehingga tidak apa apa namanya tidak seperti tanah yang datar ini tidak bermasalah tapi akhirnya pada suatu waktu itu Toraja itu hilang seolah-olah hilang dalam apa beredaran begitu dan kemudian baru kembali kemudian setelah apa namanya menyadari semuanya itu kita kembali membangun segala sesuatunya jadi sebenarnya kalau yang apa yang saya dapatkan ini hanya dari ungkapan-ungkapan ke atas juga dari yang sisa-sisa dari peninggalan leluhur kita untuk merangkum mengenaikan apa semua gitu jadi baru general secara umum saja kita bisa kalau masalah-masalah istilah apa semua itu saya kira kalau saya sendiri mungkin yang tempat lain itu bisa atau dari bapak-bapak lain bisa tapi kalau yang istilah-istilah itu saya banyak kurang paham gitu saya kira itu saja Pak Pak Yuka oke baik terima kasih Pak Mis ini ada komentar lain sebelum ini masuk ke Pak Santos Aba ingin menjelaskan tentang Sansekerta dan tentang Datu tapi sebelumnya ada yang mau berkomentar atau mau bertanya lagi izin bertanya Pak Mis Mas Yuka izin bertanya saya oh iya silahkan 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 suaranya putus silahkan bertanya silahkan silahkan Mas Aris kalau mau tanya izin Pak Mis ya ya dulu saya sempat mendengar cerita tentang satu kelompok ya suara saya terdengar terdengar ya terdengar jelas oke dulu saya sempat apa mendapatkan sedikit cerita tentang adanya sebuah komunitas di Tanah Toraja di masyarakat di jaman dulu yang disebut sebagai burake gitu jadi di era yang sekarang itu kata burake kalau tidak salahkan dimanai sebagai apa ya paling gampang itu jomblo gitu Pak jomblo atau orang yang tidak menikah gitu nah di era dulu itu pernah ada satu kelompok masyarakat yang terdiri dari laki-laki kemudian mereka disebut sebagai burake dan tidak menikah dan mereka di dalam strata sosial itu berperan sebagai penghubung antara masyarakat Tanah Toraja dengan puang matua atau istilah dalam bahasa Indonesia Tuhan begitu barangkali mungkin kemiripan ada sedikit kemiripan dengan apa yang ada di Bugis itu ada bisu jadi mereka tidak menikah kemudian karena apa ya tidak menikah dan orangnya sangat halus kemudian sebagian orang yang mungkin agak salah mengartikan mereka dianggap seperti orang orang banci atau apa tapi pada dasarnya sebenarnya bukan itu dan barangkali di Toraja pun burake pada saat itu juga berperilaku sangat lemah lembut dan sebagainya sebagian masyarakat modern menganggap itu sebagai perilaku yang menyimpang atau apa tapi bagi masyarakat di zaman dulu menurut cerita yang pernah saya dapatkan itu mereka justru orang-orang yang karena belas kasihnya maka mereka berperilaku sangat lemah lembut dan untuk menekan hawa nafsu mereka karena mereka merupakan penghubung antara masyarakat dengan uang matua maka mereka bahkan menekan hawa nafsu itu sampai dengan cara tidak menikah nah kemudian di era-era sekarang itu kan burake itu sudah tidak ada lagi begitu Pak Mis ya kira-kira bagaimana cerita itu Pak Mis menurut Bapak terima kasih Pak Aris kalau mengenai burake juga itu yang saya tahu itu ada burake kaitannya dengan penyebaran agama dulu agama zaman dulu Aluk itu yang kalau gak salah dapat suatu penugasan untuk ke daerah-daerah yang tempat untuk mereka sosialisasi kepada daerah-daerah lain yang waktu itu Tang Dilino yang sosialisasi dengan Aluk Todono melakukan sosialisasi kemana-mana menggunakan dari burake dan apa saya lupa namanya itu ke arah daerah Lu ke sana menyebarkan untuk dapat bersosialisasi dengan Toraja bagian timur ke sana sampai ke Pantilang dan lain sebagainya daerah Awang begitu ya jadi mereka itu tugasnya begitu tapi sejauh ini yang dibilang hubungan langsung dengan Tuna mungkinnya itu jadi mereka dan juga sekaligus sebagai pelaksana tugas untuk menyebarkan agamanya waktu itu bisa saya tahu itu yang tugasnya ke bagian timur sedangkan ke bagian barat namanya lengkap dan sama ada juga yang sebagai pendetanya gitu ada setiap berangkat begitu ada yang sebagai pendetanya yang menyebar agamanya itu saya sejauh itu saya kurang apa namanya tahu persis yang macam tapi yang saya tahu cuma itu mungkin Pak Ars yang banyak tahu mengenai itu karena Pak Mis diposisikan sebagai narasumber ahli budaya Toraja memang karena mungkin di forum ini satu-satunya yang merepresentasikan kebudayaan tersebut gitu Pak gitu ya Mas Ars iya betul iya betul iya betul oke ini kita sudah tanpa sadar sudah halo oh sorry tadi apa ternyata jadi bagaimana Mas Ars pertanyaannya sebenarnya banyak sekali hal menarik sangat-sangat banyak sekali termasuk juga ketika sebenarnya saya secara tidak sengaja mas juga secara tidak sengaja hanya dapat cerita saja dari kawan gitu kan atau siapa yang bertemu gitu terus makanya saya konfirmasikan ke Pak Misak sebagai ahli budaya atau raja di sini gitu sebenarnya ahli geologi ini saya tertarikan aja apa jaman-jaman dahulu yang terkait tapi kalau apa semua gitu ya mohon maaf ya masalahnya memang kebetulan Pak Mis sebagai geolog senior tapi satu-satunya representatif dari budaya turaja ini sangat kompleks sangat-sangat kompleks karena itu termasuk Melayu Tua itu apa istilahnya ini dan banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi juga orang turaja tidak sempat untuk meraku atau mungkin dari luar atau dari Mas Aris ini yang lebih banyak tahu daripada saya itu tidak Pak saya cuma sebentar di turaja Pak ada banyak hal menarik di tanah ada banyak sekali hal menarik di tanah turaja itu sangat-sangat luas dan apa ya mungkin karena relatif sama dengan masyarakat ini ya yang masih memegang erat tradisinya gitu adab sangat dipegang kuat sehingga tidak segala hal itu serta-merta mudah untuk disampaikan karena ada ini ada adab-adab tertentu yang memang tidak boleh dilanggar Pak Mali katanya begitu Pak ya dan juga terkait dengan Mas Aris ini saya juga di turaja sekarang ini kan baru-baru ini saja saya lamanya di apa di Jawa di sejak tahun namapad sudah di sana dan baru anak-anak saya juga cucu saya juga lahir di sana semua ini baru muncul lagi di turaja ini setelah tua jadi mengenai yang ditanya tadi memang banyak sekali itu ragam budaya di turaja yang mungkin kalau saya sekarang ini saya dan tidak Mas Aris juga walaupun sebentar di turaja tapi bisa tahu banyak itu tergantungan juga koneksitasnya itu tidak saja itu Pak teman-teman yang cerita iya makanya itu hubungan iya bagus nanti misalnya itu banyak sekali saya ingin juga tahu itu semua yang diberang Mas Aris cuma karena keterbatasan juga ini waktu dan tenaga sehingga belum bisa yang saya kemukakan ini kan yang memang budaya peradaban itu tidak semuanya kita bisa pahami semua hal yang karena banyak sekali kalau Toraja itu banyak sekali misalnya di Rantepo dan di Makale di Toraja Barat di Timur itu biasanya kita ada sedikit perbedaan tidak semua yang ada di Saadan Misalnya kita tahu yang ada di Toraja Barat yang ada di Mengkendek tapi justru kita banyak tahu kalau banyak berhubungan dengan orang yang persis tahu budaya-budaya Toraja itu saya kira ada banyak keterbatasan saya kira itu Mas Oke terima kasih banyak Pak Mis dan Mas Aris kita sudah terasa sudah masuk ke 2,5 jam iya bagaimana ijin saya curi kesempatan di momen yang sempit ini nada saya bicara cepat karena saya harus press waktunya kesempatan terakhir ini saya katakan kita harus meluruskan sejarah kita sejarah leluhur kita di budaya tradisional kita itu bukan animisme dinamisme saya garis bawahi ya bukan animisme bukan dinamisme dan bukan dari India dan bukan Hindu bukan Hindu bisa tarik studi akademik kapan misionaris atau pendakwah Hindu India yang ke Nusantara terdahulu semasa pra-Islam jadi publikasi tentang sejarah kita selama ini bahwa kerajaan tradisional adat budaya terdahulu kita itu adalah Hindu dan budaya itu salah besar saya tantang untuk beradu akademik misalkan penyebutan tradisional kita itu sudah diantaranya Tolotang Aloktodolo itu sudah percaya dengan adanya Tuhan disebutnya dengan Dewata Se-U-Wai kalau tidak salah ya Pak Misnya kata-kata Dewata bukan dari sana nama Rama nama Narendra itu bukan dari sana dan perlu digarisbawahi lagi bahwa Sansekerta itu bahasa asli kita bahasa asli kita dan penyumbutan Datu itu asli Nusantara tidak ada di India jadi satu bulan jadi satu bulan saya searching eksplorasi ke Borotaku di sana saya temukan simpul-simpul yang bisa mengurai sejarah Indonesia jadi di sana itu ada universitas tertua di dunia sebelum Nalanda namanya itu Dharma Pala dari situlah tempat kelahiran Sariputra Dharma Pala Dharma Dasar itu 700 SM arti saat di Pamkara pun belajar di situ jadi kita harus berusaha berupaya untuk mengembalikan sejarah benar Indonesia bahwa kita bukan bangsa pendatang dinamakan oleh sejarawan Eropa itu Atlantis Lemuria lah apa itu penamaan saja bahwa dua peradaban besar dunia itu berawal dari kita dari Sundaland teori out of Sundaland itu sudah valid jadi yang perlu digarisbawahi adalah adalah ajaran asli Nusantara Indonesia itu bukan animisme dan dinamisme itu publikasi penjajah yang ingin merampok kita saja ada 12 km catatan sejarah maaf Mas Santo kan kita lagi bahasan ini tentang Tanator Raja dan kalau ini kan Mas Santo akan jadi benang tamu di bulan depan mungkin bisa dijelaskan di bulan depan yang perlu digarisbawahi adalah ajaran asli Nusantara bukan animisme dan dinamisme dan bukan dari India titik makasih maaf semuanya maaf ya kan bulan depan Mas Santo bilang nanti kalau enggak kita enggak kehabisan bahan bulan depan Mas iya ini panjang lebar karena malam hari ini kita ngomongin tentang anak Toraja tentang budaya Toraja dan ini sudah dipanjang lebar kemana-mana Mas Yuka anaknya udah nangis juga dan saya kebetulan kalau ada tiala Eropa saya bisa mau tidur cepat jadi maaf Mas Santa ya ada yang lebih penting dari tiala Eropa di tempat saya namanya Circle Pit baiklah baiklah kalau begitu terima kasih buat semuanya ini apa malam dongeng yang lumayan menarik ininya lumayan sangat menarik dan lumayan intens diskusinya intensi pendapatnya terima kasih banyak buat ceritanya buat dongengnya Pak Nis senang sekali bisa denger dongeng dari Toraja mungkin kapan-kapan kita bisa denger lagi kisah-kisah dari Toraja dan tempat-tempat lain di Nusantara ini dan makasih buat para penanya yang komentar yang nyeletuk sudah membuat malam ini menjadi seru akhir kata terima kasih buat semuanya saya tutup dulu acara adepokan dongeng Nusantara bulan Juni tahun 2021 episode keempat ini kita akan ketemu lagi di bulan Juli dengan topik yang lain yang tidak kalah serunya oke selamat malam semua terima kasih rahayu 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 terima kasih rahayu 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 Terima kasih.